Ruat terbuka hijau di Taman Anggrek baru selesai dibangun. Namun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holti Kultura Provinsi Jambi selaku dinasnya membidangi, justru meminta kepada BKUDA agar menurunkan target PAD untuk Taman Anggrek. Pada tahun 2018, target pendapatan asli daerah Taman Anggrek di bawah naungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holti Kultura Provinsi Jambi tidak tercapai. Dari target 115 juta rupiah, pendapatan dari retribusi hanya tercapai 60 persen atau sekitar 66 juta rupiah. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holti Kultura Provinsi Jambi Ahmad Mausul mengatakan, untuk target di tahun 2019 masih sama seperti tahun lalu, sebesar 115 juta rupiah. Dengan masih adanya perbaikan di Taman Anggrek saat ini, Ahmad Mausul pesimus target dapat tercapai. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada BKUDA agar menurunkan target PAD untuk Taman Anggrek. Dengan alasan tahun ini, Taman Anggrek telah memiliki ruang terbuka hijau. Tentu hal ini akan mengurangi jumlah kunjungan, sehingga masyarakat tidak lagi membayar retribusi ke Taman Anggrek. Di BKUDA, di akhir tahun kemarin, kemudian awal tahun ini juga sudah kami sampaikan juga. Mengacu pada yang lalu, ya? Pengurangan. Berapa ini? Kurangan penurunan kita, penurunannya. Mungkin sesuai dengan ini lah, sesuai dengan kemampuan. Saya belum bisa menghitung. Tidak kita menyebutkan ini, apa namanya? Harusnya segini, tidak. Tapi kita minta pengurangan. Tapi akan di dalam rapat, biasanya itu dikaji. Sari Junya Putri, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!